Halo televerse! Wah, gua tergelitik. Menang tender, tapi perusahaannya skandal. Wah, emang siapa sih Broron ini? Berani-beraninya dia mengkritik Menteri BUMN, Erick Thohir. Alhasil, nama Broron pun menjadi bahan perbincangan publik. Ya, gimana enggak? Selain menyerang melalui media sosial, dirinya juga sampai-sampai mendatangi langsung kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan melakukan demonstrasi menuntut haknya. Nah, usut punya usut perseteruan antara Broron dan Erick Thohir ternyata terkait dengan masalah utang-piutang. Kabarnya sih, haknya yang sudah lama ia perjuangkan tersebut belum dibayarkan sama sekali. Bahkan setelah bertahun-tahun menunggu, Broron masih belum mendapat kepastian terhadap haknya tersebut. Hmm, wajar sih kalau nuntutnya sampai ke kantor BUMN langsung. Cuman sebenarnya gimana sih asal-muasalnya? Kok bisa-bisanya sekelas BUMN gak ngelunasin utangnya? Padahal kan tahu sendiri gimana pernyataan Erick Thohir yang sering menggaungkan jargon bersih-bersih BUMN. Tapi kok masih ada ya kejadian-kejadian kayak gini? Ya kalau gini mah, bisa dibilang sangat kontradiktif sama realitanya. Pasalnya pemicu amarah Broron kepada sang bos BUMN emang cukup kompleks. Bahkan disebut-sebut bukan sekedar utang aja. Melainkan kekesalannya pun ikutan meluap gara-gara dirinya sampai harus berurusan dengan komisi pemberantasan korupsi atas proyek fiktif PT Waskita. Ditambah lagi, amerasi kontraktor ini semakin tersulut karena di tengah hutangnya yang belum dibayar, malah ada oknum nakal di perusahaan tersebut yang korupsi sampai 2,5 triliun rupiah. Bahkan bisa lebih dari itu. Ya siapa sih yang gak kecewa dan emosi? Padahal menurut Broron, nominal korupsinya jauh di atas hutang PT Waskita yang belum dibayarkan kepadanya senilai miliaran rupiah. Terlepas dari itu, sejatinya sosok Broron ini emang beneran gak gentar sama apapun. Di Instagram pribadinya, ia sempat mengunggah perselisihannya dengan seorang pria yang mengklaim sebagai seorang tentara gara-gara gak terima atas penutupan jalan yang dilakukan oknum tersebut tanpa alasan yang jelas. Namun, bukan sekali dua kali aja pria satu ini berlaku kayak gitu. Buktinya masih ada momen paling menarik ketika dirinya mengirimkan karangan bunga yang gak biasa di sebuah pesta pernikahan. Bukan kalimat manis ataupun romantis. Melainkan papan ucapan yang berisi nagih utang. Wah, bisa dicontoh nih. Beberapa kejadian tadi pun membuat publik bertanya-tanya tentang siapa pria yang gagah berani bernama lengkap Ronald Sinaga ini. Dilansir dari laman LinkedIn miliknya, Broron menjabat sebagai Chief Executive Officer pada PT Mulia Karya Sabat dan PT Dunia Motor Internasional. Tapi, jauh sebelum Broron menapaki posisi tersebut, ia terlebih dahulu menggeluti beberapa profesi termasuk menjadi seorang perawat pada salah satu rumah sakit hingga sales mobil di Amerika Serikat. Dengan catatan hidup yang panjang, siapa sangka kalau hal itu pun kemudian mengantarkannya untuk sanggup mendulang pundi-pundi rupiah yang gak sedikit. Walaupun gak ada data real mengenai berapa nominal kekayaannya, tapi melihat beberapa koleksinya aja kita dibuat paham. Mulai dari Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Innova Venturer, hingga Toyota Alphard yang udah masuk ke golongan mobil-mobil mahal. Hmm, ngeliat tiga mobil koleksinya aja rasanya udah cukup ngegambarin ya betapa banyaknya duit pengusaha satu ini. Selain punya koleksi mobil dengan harga yang fantastis, serupanya alumni Eisenhower High School California ini tercatat juga memiliki berbagai koleksi kendaraan roda dua. Seperti Kawasaki Z1000 lansiran tahun 2018, Kawasaki ZX6R berwarna hijau, hingga Ducati Panigale. Widih, banyak amat tuh motor sport. Nah, kalau bosan ngendarain motor gede dan kepengen nyantai, Broron masih punya koleksi skuter metik seperti Yamaha X-Max yang kerap dipakainya saat lagi touring. Selain itu, ternyata masih ada lagi koleksi kendaraan roda dua miliknya, yaitu Sang Raja Jalanan atau sering disebut sebagai Jet Darat, Yamaha RX King. Widih, gokil nih koleksinya. Ya, wajar sih tapi ya, namanya juga pengusaha. Di salah-salah kesibukan-kesibukannya sebagai seorang pebisnis, rupanya Ronald Sinaga, juga aktif di beberapa platform sosial media seperti YouTube hingga Instagram. Di sana pula, dirinya kerap melontarkan kritik terhadap BUMN. Sebenarnya bukan baru-baru ini aja sih, Broron berlaku kayak gitu. Sebelumnya, sang kontraktor memang pernah mengingatkan Erick Thohir sejak Desember 2022 lalu. Kala itu, Direktur Keuangan PT. Waski Takarya telah ditahan oleh kejaksaan. Nah, yang disayangkan oleh Broron di sini, kenapa Destiawan kembali ditunjuk sebagai Direktur Utama yang notabene-nya pasti tahu menau tentang persoalan itu. Alhasil, nggak lama setelah itu, muncullah pemberitaan tentang ketangkepnya sang Direktur Utama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Destiawan pun terbukti memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Hal itu pun kemudian digunakan sebagai pembayaran utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek fiktif buat nguntungin pihak tersangka. Walau terus-menerus mendapatkan kritik dari Broron, hingga saat ini Erick Thohir belum sama sekali menanggapi soal gimana permasalahannya. Tapi semoga segera diberesin deh. Malu dong, masa negara punya utang kerakyat, bener nggak? Terlebih lagi, Erick Thohir sudah punya catatan apik sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, sekaligus menjabat sebagai Ketua PSSI saat ini. Semua jabatannya berhasil diraih berkat kemampuan dan juga pendidikannya yang tergolong luar biasa. Bayangin aja pendidikan serata satunya di Glendale Community College, California, Amerika Serikat. Belum lagi untuk gelar masternya yang ia raih di jurusan Bisnis Administrasi Universitas Nasional California, Amerika Serikat. Bahkan di tahun 2023 ini, beliau akhirnya menyabet gelar doktor dalam bidang manajemen strategi dari Universitas Brawijaya. Terlahir sebagai anak seorang pengusaha, hal itu pun yang kemudian mendorongnya untuk mengikuti jejak sang ayah yang nggak lain adalah sosok penting di Astra Group. Erick Thohir pun mencoba membangun beberapa bisnis, diantaranya ada Mahaka Group yang bergerak di sektor media, lalu ada PT Adaro Energy yang bergerak di pertambangan, hingga punya klub bola basket Satria Muda. Berkat gurita bisnisnya yang melebar kemana-mana, rasanya wajar aja kalau Erick menjadi tajir melintir. Bayangin aja nih, total kekayaannya menyentuh angka 2,3 triliun rupiah. Hal itu pun sekaligus menjadikannya sebagai menteri terkaya kedua di Kabinet Indonesia era Jokowi. Itu pun udah dikurangi sama hutang sebesar 165 miliar rupiah. Dengan total kekayaan itu, beliau memiliki total aset tanah dan bangunan sebanyak 34 unit. Wah banyak bener ya propertinya. Total nilainya aja nyampe 364 miliar rupiah. Belum lagi kendaraannya. Dikit sih, cuma mobil Mercedes-Benz S400L keluaran tahun 2016 yang nilainya 1,7 miliar rupiah. Belum lagi Mercedes-Benz W108280S keluaran tahun 1969 yang harganya mencapai 110 juta rupiah. Selain kendaraan roda 4, roda 2-nya juga ada tuh di garasi rumah Menteri BUMN ini. Tercatat beliau memiliki Honda Supra X keluaran tahun 2011 yang ia beli seharga 6,5 juta rupiah. Plus surat berharga, kas, setara kas, harta bergerak, dan harta lainnya yang kalau ditotal nyampe 2,1 triliun rupiah.